semantik field jadi ini sama ya dengan lexical field yang di bukunya gradler kemarin ini saya menggunakan source lainnya karena lebih pendek penjelasannya dibanding bukunya gradler oke kita lihat disini ada contoh-contoh ata atau lexim cup, mark, wine, glass tumbler, plastic cup dan sebagainya lalu ada hammer dan sebagainya ini jadi kalau yang pertama ini kan kelihatan ya masih ada hubungannya atau ini ya resource from which one drinks sementara yang nomor 2 antara hammer kemudian awan kemudian mata mata dan daun justice dan sebagainya ini ini tidak ada sesuatu hal yang sama nah yang pertama ini disebut juga sebagai semantik field sama dengan penjelasan dari lexical field kemarin hanya ada istilah-istilah disini yang tidak ada di bukunya secara gradler dan menarik untuk untuk dipelajari oke langsung saja kita ke warna ini ini ada dua set warna yang pertama blue, red, yellow, green, black, purple yang kedua ada indigo, saffron, royal blue, acomerine, dan beast nah kalau seandainya kalian ditanya atau kalian mendengar warna-warna ini yang familiar tentu yang pertama blue, red, yellow, green, black, purple dibanding yang kedua ini nah yang lebih familiar ini disebut dengan less mark atau yang lebih usual ini disebut dengan less mark sementara yang kedua ini more mark jadi kata kuncinya suatu kumpulan kata disebut less mark itu manakala ini the less mark members of a semantic field are usually easier to learn and remember and more mark members ya kan jadi yang pertama ini lebih mudah atau dipelajari lebih awal dibanding warna yang kedua ini jadi anak-anak itu kan belajar mengenal warna biru terlebih dahulu dibanding mengenal warna-warna turunan dari warna biru seperti indigo, royal blue aquamarine biru donker kayak jadi biru navy dan sebagainya jadi karena itu yang lebih mudah dipelajari ini disebut dengan less mark sementara yang lebih rumit itu disebut dengan more mark less mark terms also tend to be used more frequently than more mark terms jadi kata-kata yang less mark itu juga lebih sering digunakan jadi kata-kata yang warna-warna yang ada di nomor 1 ini lebih sering digunakan dibanding warna-warna yang ada di nomor 2 di bumi ini sudah dibuktikan dengan melihat kata membandingkan munculnya kata biru dengan kata indigo atau aquamarine di korpus atau di bank data semacam itu dan hasilnya 126 kata biru muncul sementara kata indigo maupun aquamarine itu hanya muncul kata indigo muncul satu kali sementara aquamarine sama sekali tidak muncul di korpus tersebut jadi seperti ya di sematic field atau di lexical field ada istilah less mark dan ada istilah more mark less mark itu yang lebih familiar lebih apa namanya usual yang dipelajari terlebih dahulu ketika kita belajar bahasa atau ketika kita memperoleh bahasa sementara yang more mark itu yang lebih apa lebih lebih rumit lebih khusus seperti itu oke sekarang ke selanjutnya ada hyponim atau hiponim jadi ketika tadi kita melihat ada warna-warna seperti blue red yellow green black purple nah what they have in common is that they refer to colors jadi warna-warna ini blue red yellow green black purple itu disebut sebagai hyponim jadi hyponim adalah specific term atau subordinate jadi blue adalah warna merah itu warna yellow itu warna sementara jadi kalau dibuat diagram seperti ini blue red yellow green black purple nah ini hyponim yang lebih spesifik ini hyponim yang lebih umum disini ada color ini kan lebih umum itu disebut sebagai hyper istilah lain dari hyper name adalah super order jadi kalian jangan bingung ya misalkan di UAS nanti keluar misalkan coba cari super ordinate dari kata-kata ini misalkan saya suruh cari super ordinate itu maksudnya hyponim atau ininya general words yang ini kan specific word yang ini general words jadi itu ya hyponim hubungan antara blue dengan red red dengan yellow jadi hyponim itu hubungan antara ini color ini kata yang lebih umum ini punya nilai spesifik yang disebut dengan hyponim hubungan antara hyponim dengan color ini color nya sebagai hyponim antara blue red yellow green adalah hyponim hubungan antara blue dengan red red dengan yellow yellow dengan green itu disebut dengan koheponim disini ada contoh lain ada cook ini ada toast, boil, fry, grill, roast, bake microwave jadi kalau dalam konsepsi masyarakat Inggris ya microwave itu masuk ke memasak sementara kalau di kita, di bahasa kita sepertinya lebih banyak istilah dalam untuk memasak ini hyponim dari hyponim memasak ini lebih banyak ada mengukus, memanggang, menggoreng menanak, menyangrai apalagi merebus membakar, menumis sebagainya kadang karena kita tidak apa karena kita bukan penutur ini ya, karena kita bukan native kadang-kadang kita bingung ketika misalkan kayak kalian inilah pergi makan di warung-warung yang sedang trend sekarang warung-warung yang jual masakan-masakan Korea misalkan atau yang jual masakan-masakan Jepang nah itu kan ada apa namanya grill seperti itu jadi menggunakan kompor mini gitu kompor yang bisa dibuat camping lalu kita masak sendiri disitu dengan cara kita pesan daging daging kan dagingnya kemudian di grill seperti itu kan nah kadang saya bingung apa bedanya grill dengan menggoreng menggoreng kan apa namanya kalau grill tidak pakai minyak padahal ya kita disediakan ini margarin disana sebagai pengganti minyak ya menurut saya sama saja nah itu tadi karena apa ya karena istilah asing sehingga kita tidak bisa menerapkannya secara secara tepat jadi apakah yang saya lakukan ini sudah benar menggrill atau mungkin yang saya lakukan ini hanya menggoreng atau menumis malah tadi itu karena memang cara memasak kita ini tadi berbeda dengan cara memasak orang barat kalau orang barat microwave ini saja sebagai verb ini masuk ke cook atau to cook secara memasak sedangkan karena mereka ini ada banyak makanan yang matang hanya dengan di microwave misalkan mereka punya nasi instan kemudian mie instan juga bisa dimasak pakai microwave kemudian mereka punya pizza instan atau roti sandwich instan yang kemudian dipanaskan dengan microwave sudah mateng sehingga microwave masuk ke memasak sementara kalau di kita mungkin kalau saya punya microwave gitu ya itu ya hanya untuk memanaskan untuk menghangat ngengat lah ngengat bahasa jawanya jadi ada sayur atau rawon sisa kemarin yang dingin gitu kan kemudian dipanaskan di microwave jadi tidak memasak tidak membuat rawon dari nol hanya memanaskan saja tidak membuat rawon yang tidak matang menjadi matang tapi rawonnya sudah matang hanya kemudian rawon itu dingin lalu kemudian perlu dihangatkan seperti itu jadi hyponim mungkin hyponimnya bisa sama tapi hyponimnya ini bisa beda-beda antar apa namanya antar 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 budaya dan ini ya hyponim berbeda dengan sinonim karena sekalipun toast dengan boil ini sama-sama memasak tapi tidak bisa dipertukarkan merebus roti itu tidak bisa atau memanggang telur itu juga tidak bisa misalkan disini katanya melihat watch melihat ya yang apa namanya hyponimnya sementara hyponimnya ada memandang menatap menonton membesuk menjenguk menengok dan banyak sekali ya jadi antara menjenguk dengan mengintip misalkan sekalipun itu adalah hyponim dari kata melihat tidak bisa disebut sebagai sinonim dan itu maksudnya ke hyponim bukan sinonim karena mengintip dengan menjenguk tidak bisa ditukar saya menjenguk orang sakit ditukar dengan saya mengintip orang sakit tidak bisa tidak pas ngapain orang sakit diintip atau saya mengintip orang mandi dengan saya menjenguk orang mandi ngapain orang mandi disenguk jadi seperti itu ya apa namanya perbedaan antara hyponim dengan sinonim nanti ada sendiri tentang sinonim disini di tab selanjutnya oke kita lanjut not every set of hyponim has sebuah rengem jadi tidak semua hyponim itu punya hyponim contohnya uncle paman dan bibi ini ya kalau di bahasa inggris tidak ada tidak ada hyponimnya atau tidak ada istilah yang kemudian bisa menaungi atau tidak ada istilah yang lebih umum dari ini yang bisa digunakan untuk kedua-duanya kalau cook ini kan bisa jadi misalkan kalian sedang melakukan kegiatan yang hyponim ini sedang melakukan toast, boil, fry, grill, roast, bake, microwave, dan sebagainya itu itu kalian bisa bilang tanya temannya kamu sedang apa sedang masak jadi bisa tidak harus spesifik sedang toast sedang boil sedang apa namanya sedang fry sedang grill dan sebagainya tidak perlu seperti itu jadi ada beberapa hyponim yang tidak memiliki hyponim tadi ya yang jadi di bahasa inggris ini di paman dan bibi tidak ada hyponimnya tidak ada kata yang lebih umum jadi kalau menyebut adiknya ibu yang laki-laki ya paman adiknya ibu yang perempuan ya ya bibi gitu kan atau bulik kalau di kita tapi ada bahasa yang memiliki hyponim dari uncle dari paman dan bibi misalkan bahasa spanyol ini ya tios yang kemarin saya buat contoh juga di soal UTS jadi di bahasa spanyol itu ada hyponim untuk menyebut bibi dan paman yaitu tios ini jadi kalian manggil paman kalian manggil paklik kalian dengan manggil paklik kalian dengan manggil bulik kalian misalkan dengan sebutan tios saja itu sama cuma kayak seperti tadi kalian sedang membek roti kalian bilang sedang apa sedang masak gitu nah ini tios ini seperti itu habis ketemu siapa tidak perlu nyebut ketemu paman tidak perlu nyebut ketemu bibi ketemu tios gitu saja itu juga orang sudah paham jadi ada ada hyponimnya tidak tios ini tidak pokoknya tios ini adiknya ibu bisa laki-laki bisa perempuan seperti itu jadi itu ya apa namanya tidak semua hyponim memiliki hyponim well hyponim is found in all languages the concept that have words in hyponim in hyponim relationships vary from one language to the next jadi hyponim ini dalam setiap bahasa itu ada tapi hyponimnya di masing-masing komunitas bahasa atau di masing-masing budaya itu bisa berbeda sekalipun mungkin hyponimnya ini sama jadi misalkan di bahasa tuvalu ini yaitu valuan polinesian language salah satu bahasa di rumpun bahasa polinesia atau astronesia bahasa kita ini bahasa daerah-daerah kita ini jawab dan madura dan sebagainya itu juga termasuk ke rumpun bahasa australesia termasuk ke rumpun bahasa polinesia atau australesia makanya disini hampir mirip jadi kalau kita kan ikan mereka ikan jadi orang-orang tuvalu ini memasukkan apa namanya lumba-lumba dan ikan paus ini ke dalam kelompok ikan sementara di bahasa inggris mereka masuk ke mamalia nah klasifikasi semacam ini ini seperti yang saya sudah singkung di pertemuan sebelumnya terkipu dengan folk classification atau klasifikasi yang berdasarkan masyarakat klasifikasi yang berdasarkan budaya jadi bukan klasifikasi yang berdasarkan scientific classification atau misalkan biological classification tapi klasifikasi yang berdasarkan budaya masyarakat di tempat seperti misalkan di jawa tumbuh-tumbuhan itu hanya ada dua klasifikasi yaitu wheat dan suket jadi kalau besar itu wheat kalau pendek itu suket gitu kan nah di tadi masyarakat tovalu memasukkan lumba-lumba dan paus ke masuk ke ikan bukan mamalia kalau di kita ya mungkin sama ya ikan kita bingungnya kan ikan ikan lumba-lumba dan ikan paus kura-kura juga masuk di krabat ikan kalau di kita berbeda kayaknya karena kita tidak menyebutnya sebagai ikan kura-kura tapi kalau tempe ya kadang kita sebut sebagai ikan tapi ikan yang ujuk ke lauk ikan tahu ikan tempe ikan ayam oke in a semantic field hyponimi may exist at more than one level a word may have both a hyponimi and a super ordinatum jadi terkadang suatu kata itu suatu leksim itu bisa preposisi sebagai hyponim bisa juga preposisi sebagai hypernim sekalipun sebenarnya dia hyponim karena dia masih punya hyponim di bawahnya jadi langsung saja ke contoh ya ini ya color ini ada red, green, black, purple, blue, yellow red, green, black, purple, blue, yellow ini adalah hyponim dari color nah blue sendiri ini adalah hypernim dari warna-warna yang di bawahnya ini prepos aquamarine royal blue mungkin ada navy blue atau azure itu juga grup biru nah jadi posisinya blue ini ketika digabungkan dengan color dia adalah hyponim tapi ketika disandingkan dengan aquamarine royal blue blue ini adalah hypernim aquamarine royal blue ini adalah hyponim yang di bawahnya lalu kemudian speakers use animal for at least two different reference jadi orang-orang berbahaya berbahasa inggris itu apa memasukkan binatang dalam dua ini yang pertama adalah animal as distinct from plants and rocks jadi membedakan animal dengan tumbuhan dan batu jadi kalau dalam konsepsi ini berarti manusia masuk ke animal jadi animal disini sebagai makhluk hidup yang dibedakan dengan plants and rocks kebatuan karena itu kalian kalau membaca buku-buku filsafat atau misalkan kalian belajar ini ya belajar yang sudah belajar buku-buku yang disebutkan bahwa manusia itu adalah animal simbolikum jadi animal simbolikum binatang pengguna tanda atau binatang yang memahami tanda jadi tapi sebenarnya bukan animalnya bukan rujuk ke binatang tapi ke makhluk hidup secara umum ya makhluk hidup itu berbeda dengan tumbuh-tumbuhan berbeda dengan batu-batuan nah klasifikasi kedua itu animals ya binatang itu generally mammals other than humans jadi membedakan jadi klasifikasinya adalah binatang dengan manusia kalau yang tadi yang pertama manusia masuk ke animal yang kedua ini animal dibedakan dengan binatang animal dibedakan dengan manusia jadi seperti ini ya animal ada burung ada serangga ada human ada animal lagi disini yang kemudian ada roket cow snake dan sebagainya jadi animal yang pertama ini ini klasifikasi yang pertama tadi yang menunjukkan bahwa animal ini berbeda dengan plants dan berbeda dengan rocks jadi manusia itu masuk ke animal yang ini nah tapi yang animal yang ini ya ini adalah animal yang berbeda dengan makhluk lainnya seperti manusia dan juga burung misalkan jadi heponim sekalipun kelihatannya mudah tapi sebenarnya rumit apalagi jika ini ya heponim yang anggotanya berjumlah besar seperti ini tadi animal ini kan juga sangat pelik oke selanjutnya ada istilah ini ya part or whole relationship atau disipu juga dengan meronimi meronimi ya berbeda dengan metonimi kalau metonimi itu majas nah kalau meronimi ini masih masuk ke medan makna ini atau istilah lainnya adalah part or whole relationship jadi kalau ada soal misalkan tentang meronimi ya berarti tentang ini tentang part or whole relationship jadi part of part or whole relationship ini ini ya istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan hubungan apa bagian keseluruhan jadi part or whole tarunjil leksikal jadi misalkan jari kemudian lengan kemudian sikut jempol kuku haris tangan misalkan yang itu adalah bagian atau part dari ini dari dari tangan dari kata hand nah itu hubungannya sebut sebagai part and whole part or whole jadi misalkan page atau halaman itu disebut juga sebagai page itu adalah meronimi dari buku jadi bukan page adalah hiponim dari kata buku tapi meronimi karena page itu adalah bagian dari buku tersebut jadi halaman itu kan bagiannya buku gampangnya seperti itu kalau yang mudah kita bisa lihat contohnya disini jadi ini ya ada mulut ada kemudian jadi face ini sebagai whole sementara mulut pipi nose kemudian mata ini masuk sebagai part jadi mulut pipi hidung mata itu kan adalah bagian dari wajah nah hubungannya bukan hubungan hyponim hyperlim tapi hubungannya sebagai hubungan part or whole relationship karena eye nose cheek mouth ini adalah part of the face nah sementara disini ini juga ada eye tapi dia masuk ke hubungan hyponim karena disini eye disini artinya ini a kind of organ jadi jenis-jenis nah kalau jenis-jenis itu masuk ke hyponim sementara kalau bagian itu masuk ke meronim jadi jenis-jenis organ itu ada mata ada gijal ada paru-paru ada jantung itu jenis-jenis dari organ jadi kalau kemudian bagian itu hubungannya disebut sebagai meronim bukan hyponim oke lanjut ke selanjutnya ada sinonim jadi kalian pasti sudah pernah belajar ya sinonim ini bukan hal yang baru di SMA di apa mata pelajaran bahasa Indonesia itu kan juga sudah ada sinonim artinya sama sinonim adalah persamaan kata ini ya the words are said to be sinonim if they mean the same thing jadi kalau ada lexim atau kata yang sama itu disebut dengan sinonim nah akan tetapi untuk membedakan antara sinonim dengan hyponim itu kata kotinya disini ini saya block ini jadi bisa disebut sinonim manakala kata A kata A dengan kata B itu disebut sinonim manakala kata A dengan B itu bisa ditukar secara vice versa jadi apa ya ya ini bisa ditukar lah dalam konteks kalimat apapun nah kalau dia tidak bisa ditukar itu masuk ke hyponim seperti yang saya contohkan tadi ya misalkan menjenguk dengan mengintip itu bukan sinonim karena tidak bisa ditukar dua kata tersebut kalian tidak bisa mengucapkan saya menjenguk orang mandi tidak bisa misalkan saya menonton televisi kemudian itu kan menonton itu kan bagian atau proses melihat kemudian kalian bilang saya melihat orang sakit nah itu juga kurang tepat mau kemana mau ke rumah sakit ngapain mau melihat teman saya sedang sakit nah itu kurang tepat sekalipun kata menjenguk yang lebih tepat itu juga ada unsur melihat disana karena menjenguk merupakan hyponim dari kata melihat tapi tidak bisa ditukar dengan konteks kalimat tertentu mereka tidak bisa ditukarkan nah karena itu tadi itu sinonim berbeda dengan hyponim kalau sinonim manakala kata A itu bisa ditukar dengan B secara vice versa secara apa head to head lah kembangannya seperti itu jadi disini misalkan contohnya ada film movie flick motion picture nah ini bisa ditukar artinya sama saja kalau kalian nonton film yang diproduksi oleh Hollywood biasanya mereka pakai motion picture ini this motion picture kenapa karena kata motion picture itu razim digunakan untuk industri jadi film-film yang yang apa untuk bioskop atau yang pop office seperti itu itu biasanya gunakan motion picture sementara kayak netflix itu kan yang kita masuk bioskop itu sebagai movie yang sudah tayang di tv itu kita bilangnya film atau Netflix seperti itu nah seperti itu penggunaan kapan menggunakan apa namanya kata motion picture kapan menggunakan kata flick kapan menggunakan kata film itu kan sangat bergantung dengan apa ya konotasi dan juga tadi itu apa namanya mana afektif atau nilai rasa dari kata tersebut atau bergantung juga dengan konteks sosial nah sinonim itu pada dasarnya persamaannya hanya pada makna linguistiknya jadi bukan pada makna sosial dan juga bukan pada makna afektifnya misalkan makan ya jadi kalau kita punya bahasa daerah itu malah sinonimnya banyak antara bahasa dan bahasa daerah misalkan makan dengan mangan kan seperti itu nah itu kalau kalian bilang ke orang tua ada kata ini ada har dengan nedoh nah itu kan sinonim tapi kalau kalian misalkan bilang ke orang tua bapak wis mangan atau misalkan bapak wis kemplok apa durung nah itu kan tidak sopar jadi dalam konteks sosial atau dalam konteks rasa misalkan atau konotasinya mereka tidak sinonim tapi dalam makna linguistik atau makna kebahasaan mereka sinonim karena itu disini sudah jelaskan oleh penulisnya terus ini ya we can consider that terms would be sinonim if we specify that we are that we are taking only linguistic meaning into account at the social and effective levels however they are not sinonim jadi itu ya jadi mereka hanya sinonim pada linguistic meaningnya atau makna kebahasanya mereka tidak sinonim di makna sosial maupun makna efektifnya jadi karena itu ini ya sinonim sifatnya tidak pernah menyeluruh atau tidak pernah sinonim total tetapi bersifat parsial jadi misalkan kalau di bahasa kita itu ada kata sukar dengan sulit nah itu kan sinonim kalian bisa menukarnya soalnya sukar sekali soalnya sulit sekali tapi sebenarnya secara sosial atau secara efektif itu juga tidak sinonim karena kata sukar itu sulit pakai banget jadi kata sukar itu lebih intensif dibanding kata sulit ada marah dengan murka nah itu bisa misalkan kalian bilang ke teman kalian jangan anu jangan WA saya dulu saya sedang marah tapi juga pakai saya sedang murka nah itu apa namanya sinonim mereka tapi secara efektif murka itu kan apa yang marah pakai banget kan seperti itu atau mungkin ini ya kalau di jadi karena bahasa inggris itu tidak memiliki speech level jadi contohnya ya tidak terlalu banyak apa namanya yang dicontohkan di buku ini tapi kalau di bahasa kita bahasa daerah kita utamanya itu ada speech level jadi mencari contoh sinonim yang menarik itu banyak misalkan apalagi ya berak dengan buang air kecil atau berak deh berak dengan buang air besar itu kan sinonim kalian bilang saya berak dengan bilang saya buang air besar atau bilang saya mohon maaf mising seperti itu kan itu sinonim tapi secara efektif atau secara konotasi itu tidak berterima manakala kalian izin ke kamar mandi di kelas itu kan izin ke Pak Rovick Pak Rovick maaf saya mau ke kamar mandi mau ngising tidak sopan padahal itu sinonim tapi tadi itu karena sinonim hanya sama pada linguistic meaning padahal kalian selain linguistic meaning ada juga social meaning dan ada effective meaning jadi kadang jadi jangan mentang-mentang misalkan ini kan sinonim secara kata kan sama tapi kemudian digunakan secara sembarangan ya tidak bisa karena jadi itu di bahasa kita atau di kultur kita itu ada speech level dengan siapa kalian bicara itu bisa mengubah speech level yang digunakan jadi seperti itu ya makan tadi misalkan dengan makan dengan badok ketemu temannya itu kan biasa tapi dengan bapaknya Pak us badok itu kan juga tidak sopan sekalipun itu sinonim ada kamu anda itu kan lebih ke sosial jadi ada kamu ada anda ada awakmu ada kon kayak gitu kan kalau di bahasa kita kalian ketemu Pak usah misalkan Pak apa kon mau kemana itu kan juga pas sekalipun kon dengan kamu dengan anda dengan panjenengan dengan sampean itu itu sama ya maksudnya itu sinonim seperti itu jadi seperti itu ya sinonim tidak bersifat total tapi bersifat parsial karena seperti itu ada karena sinonim hanya sama di level linguistik sama di level linguistik meaning sementara di social meaning maupun di affective meaning belum tentu kata tersebut sinonim ini sudah ada ya although true sinonim is rare the notion is useful because it helps to scale similarities with the meaning of the foreign terms in the lexicon jadi sinonim yang true ini yang benar-benar sinonim yang memang bisa ditukar secara sembarangan dan tidak mengubah makna mau itu makna linguistik makna sosial maupun makna affective atau konotasi tadi itu itu jarang tapi ada tapi jarang dan tadi itu ada konteks budaya ada konteks mila rasa dan sebagainya yang kemudian membuat kata tersebut hanya sinonim di linguistik meaning tidak sinonim di sosial meaning dan juga sinonim di affective meaning oke lanjut ke antonim nah ini kalau antonim kita sudah diajarkan saya rasa di SMA the word antonim itu berasal dari bahasa Yunani yang artinya lawan kata kalau antonim adalah persamaan kata kalau antonim adalah lawan kata ini kata A dan kata B disebut antonim manakala kata A tidak bisa digunakan untuk mendeskripsikan kata B dan sebaliknya seperti itu jadi ada large dengan small hot dengan cold married dengan single alive dengan dead itu adalah lawan kata nah yang menjadi rumit itu sini ada contoh ya ini saya put kalian baca sendiri misalkan ada besar dengan kecil laps dengan small dan contohnya kalau disini anjing seorang pemilik anjing cihuahua itu akan bilang kalau anjing apa ini ya ini Jerman ini itu anjing yang besar karena dia punya cihuahua yang anjingnya kecil tapi pemilik Jerman ini ini akan bilang bahwa anjingnya itu anjingnya yang kecil karena ada anjing yang lebih besar dari itu Greg Dane ini misalkan ini anjing yang lebih besar daripada anjing Jerman itu dan pemilik Greg Dane ini pasti juga bilang bahwa anjing Jerman itu anjing yang kecil karena anjingnya lebih besar dibanding anjing Jerman tersebut nah karena ada relatifitas semacam itu sehingga muncullah istilah gradable and non gradable antonymus di buku lainnya di bukunya gradler itu menyebutnya binary dengan non binary antonymus jadi kalau binary itu sama dengan non gradable kalau non binary itu sama dengan gradable jadi itu kalian pahami nah yang di buku ini menggunakan istilah gradable ini istilah yang lebih mudah dibanding istilah binary dengan non binary jadi 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 bukan gini ya bukan bukan non binary dengan non gradable bukan tapi non binary dengan gradable binary dengan non gradable jadi gradable ini gradasi kalau kalian kalau kalian dulu ketika SMA misalkan belajar sendiri rupa itu kan ada pelajaran menggambar itu kan ada ketika mewarnai itu kan ada gradasi warna jadi misalkan dari kuning ke merah itu warna apa saja yang ada di tengah-tengah itu sehingga membuat warna kuning ini bisa menjadi merah kan tidak langsung dari kuning ke merah pasti ada prosesnya ada kuning kemudian ada oranye kemudian ada merah ada merah banget dari merah biasa ke merah banget nah gradable itu sama dengan itu jadi ada gradasinya jadi antonimnya tidak A dengan B tapi ada tengah-tengahnya itu gradable itu disebut dengan gradable antonim kalau non-gradable itu yang hanya A dengan B misalkan apa hidup dengan mati kalau tidak hidup ya mati tengah-tengahnya tidak ada nah itu berarti masuk ke non-gradable karena tidak ada gradasinya laki-laki dengan perempuan tengah-tengahnya tidak ada jadi tidak ada yang setengah laki-laki atau setengah perempuan itu tidak ada bahkan maaf ya panci misalkan itu pun kan sebenarnya laki-laki karena dia tidak bisa punya anak tidak tidak bisa setelipun operasi kelamin dia tetap tidak bisa punya anak tidak bisa tidak bisa hamil seperti itu karena memang settingan settingan laki-laki single dengan married ini juga apa namanya non-gradable tidak ada tengah-tengahnya jadi tidak ada orang yang tanya kamu sudah menikah atau belum menikah oh di tengah-tengah saya tidak menikah tapi rasanya seperti menikah tidak ada jadi single and married masuk ke non-gradable kalau yang gradable itu ada tengah-tengahnya misalkan tadi besar dengan kecil itu ada agak besar agak kecil kecil sekali besar sekali atau jauh dengan dekat banyak yang bilang sedang sangat jauh jauh sekali agak dekat dan sebagainya nah itu disebut sebagai gradable anthony panas dengan dingin ada hangat ada panas sekali ada dingin sekali ada agak dingin ada agak panas ada agak hangat nah itu itu disebut dengan gradable anthony ya jelasannya disini orang yang ingin tanya pak ini bukunya apa ini ada video nya lingkuit it's structure and use sekarangannya edward finegan kalian bisa cari di telegram oke disini ada catatan ya jadi pada beberapa konteks antonim yang non-gradable itu bisa jadi apa namanya gradable juga karena misalkan ada ekspresi disini ya antara hidup dengan mati ini ada half dead ada parallel alive and more dead and alive kayak gitu-gitu kalau di kita itu ada istilah mati suri pingsan nah itu apa namanya jadi terkadang ada beberapa kata itu yang kemudian dalam kultur tertentu itu menjadi gradable jadi misalkan kita di Thailand misalkan mereka jenis jenis kelamin tidak hanya laki-laki dengan perempuan tapi mereka kalau tidak salah ada lima jenis kelamin disana jadi dalam konteks bahasa Thailand laki-laki dengan perempuan male and female itu itu bukan non-gradable saya masuk ke gradable karena di Thailand ada tadi itu ada saya kemarin baca artikel kayaknya itu ada lima jenis kelamin yang diakui di Thailand jadi mungkin ya ada laki-laki yang agak perempuan ada perempuannya laki-laki lalu ada fisiknya laki-laki tapi wajahnya laki-laki tapi fisiknya perempuan mungkin ada juga yang wajahnya perempuan tapi fisiknya masih laki-laki ini saya gak paham nanti kalian bisa berjalan sentira jadi tadi itu beberapa beberapa jadi dalam kultur tentu kalimat yang sebenarnya dia itu non-gradable bisa jadi menjadi gradable oke lanjut ke lahir yang kita pelajari lahir ini converseness jadi kalau tadi part or whole relationship atau meronimi itu lebih dekat ke hyponim nah sekarang ada ini converseness ini lebih dekat ke antonim mirip antonim tapi bukan antonim jadi converseness ini apa ya bahasa menurut saya konversi mungkin mana kala dia memang tidak bisa dipisahkan dengan lawannya jadi seperti ini ya wife and husband ini bukan antonim tapi masuk converse jadi if a is the husband of b then b is the wife of a thus wife is the converse of husband jadi wife dengan husband ini hubungannya bukan antonim tapi converse converseness characterize a reciprocal semantic relationship between pair of words jadi contoh lainnya ada grandchild dengan grandparent atau child dengan parent ada dokter dengan pasien dosen dengan mahasiswa guru dengan murid atas dengan bawah before dengan after employer dengan employee jadi itu ya itu hubungan converseness memberi dengan menerima itu hubungannya disebut dengan hubungan converseness jadi bukan antonim tapi converseness mencium dengan dicium sama smith kiss jones 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 was kissed by smith itu hubungannya converseness smith mencium jones mencium jones jones dicium oleh smith itu hubungannya converseness si darta memberi hadiah ke jesse jesse menerima hadiah itu juga apa namanya memberi dengan menerima itu converseness meminjam dengan meminjami itu converseness menjual dengan membeli itu converseness ini ya bahkan kata yang sama mana-mana secara arti mereka itu saling saling melengkapi itu juga converseness misalkan ini ya if rents an apartment to adam adam rents an apartment from him jadi hawa ini apa namanya menyewakan apartemennya ke adam antara adam itu menyewa apartemen miliknya si hawa atau if jadi seperti itu hubungan converseness in some languages a single word is used for buy and sell di beberapa bahasa tertentu kalau bahasa inggris ini ya rents dengan rents tapi dia diikuti oleh kalimat maksudnya diikuti oleh kata lainnya sehingga kita bisa paham bahwa ini converse jadi kita bisa paham bahwa yang satu ini menyewakan yang satu ini yang menyewa tapi di bahasa lainnya tidak usah konteks kalimat seperti ini misalkan tidak usah katanya ini satu kata itu bisa langsung converse misalkan di bahasa semua buy and sell ini pakai ini ya fat atau di bahasa mandarin itu my tadi ya bahasa mandarin bahasa yang bernada jadi berbeda nadanya bisa berbeda artinya jadi my dengan yang yang nadanya seperti ini dengan my yang nadanya turun itu artinya membeli dan menjual bahasa Thailand juga sama jadi ada kata yang berbeda nadanya berbeda artinya nah kalau mereka berhubungan itu hubungannya tersebut dengan hubungan maksudnya kalau mereka selectimal balik yaitu tersebut dengan hubungan conversion atau konversi itu lagi oke saya kira cukup penjelasan dari saya jadi kita sudah dapat banyak sekali istilah ya ada lesmark format kemudian ada hyponim ada hypernim atau superordinate tadi itu kemudian ada part or whole relationship atau sebut juga meronimi kalau ada sinonim ada antonim yang dalam antonim itu ada itulah gradable and non-gradable atau juga itulah binary and non-binary lalu kemudian ada terakhir ini ya konversi nah untuk menambah pemahaman kalian ini saya beri tugas disini disini ada sudah saya beri jawabannya maksudnya jawaban bahwa mereka ini apakah hyponim apakah antonim tugas kalian sekarang hanya tinggal membuktikan misalkan disini ada apa namanya pernyataan fish is the superordinate term atau hypernim fish adalah hypernim yang kalian buktikan adalah kalau fish ini hypernim berarti kalian buktikan bahwa fish itu hypernim dengan cara memberikan hyponim dari fish jadi ini ada salmon password fish ada tuna itu adalah hyponim dari fish nah ini ada banyak misalkan ada true is the antonim kalian berikan bukti kalau antonim kalian cari lawannya true apa berarti false seperti itu false is the antonim seperti itu jawabannya mudah kan ini ada 20 yang kedua ini kalian baca dulu kalian pahami dulu pertanyaannya kedua ini hanya ada 4 kelompok kata yang dipercaya